baru-baru kini diketahui orangtua ayo keting menyambangi rumah Kartika Damayati dan langsung melapak orangtua Kartika Damayati yang berada di kawasan Odenegoro hal itu dikarenakan untuk masalah anak ayo keting yang dihina oleh Kartika Damayati saat tiba di lokasi yang berada di Bojonegoro Kartika Damayati rupanya bekerja di Singapura keluarga ayo keting hanya bertemu orangtuanya saja dari sinilah Umi Kausum mengeluarkan permintaan bantuan kepada KBR di Singapura untuk ikut memproses kasus ini dan berharap KT bisa pulang ke Indonesia sementara itu Farhad Abbas menanggapi soal asyik arahkan keluarga ayo keting yang telah diketahui ini meminta bantuan dengan aparat kepolisian dan kabu etnis di Singapura untuk memperbolehkan Kartika Damayati alias KT yang telah hitres judulnya permintaan orangtua Ayu Ting Ting itu sangatlah mustahil untuk dipenuhi menurut Kartat Abbas hanya Gegara menghina sedikit pasal 27 ayat 3 undang-undang titik polisi datang menangkap itu biayanya besar banget enggak mungkin ujar Fahad Abbas dilangsir rapat telep pada sasa 1 Agustus 2021 jika Ayu Ting Ting tetap ingin membawa adil pulang ke Indonesia dirinya harus menggelontorkan anak uang tunai yang jumlahnya sangat fantastis memang untuk ekstradisi perjanjian Singapura mengembalikan orang Indonesia memang lebih mahal kata Farhad Abbas Farhad Abbas mengimbau kepada pihak kepolisian untuk memfasilitasi kasus ini agar berakhir dengan damai yang jelas Bapak Kalpori undang-undang titik diupayakan mediasi tadi menurut saya selama masyarakat mengerti mediasi cinta damai saya minta polisi tegasin jadi enggak usah korban main dan Hakim sendiri tunggu ucapan Farhad Abbas Farhad Abbas menilai KD pasti akan pulang ke Indonesia apabila sudah waktunya makanya dirinya meminta agar bersabar saja untuk keluarga Ayu Ting Ting KD pasti akan pulang tunggu dia balik ke Indonesia mengikuti prosedur 10 tahun itu orang balik ke Indonesia prosedur akan terus berlanjut tutur Farhad Abbas Terima kasih telah menonton! Terima kasih.